Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman Kembali lagi dengan Itmam disini dan untuk video kali ini Saya akan membagikan pengalaman saya pribadi Menggunakan monitor dari Lenovo Yaitu Lenovo L24i30 Perlu diketahui Kenapa pada akhirnya saya memilih Monitor ini yaitu didasari Atas review yang disampaikan oleh channel Youtube GTA ID Nah disitu disampaikan bahwa monitor Lenovo L24i30 ini Adalah monitor paling akurat Untuk kelas monitor 24 inch Full HD 75Hz Intinya dari spek teknis Yang ditawarkan dan keluaran warnanya Yang ditampilkan monitor ini Menjadi monitor yang paling Direkomendasikan di kelas monitor 24 inch full HD 75Hz Oleh karena itu di awal Video ini saya katakan saya hanya Akan membagikan pengalaman pribadi saya Menggunakan monitor ini yang Tentunya sangat subjektif Jadi jika kalian memiliki pendapat yang berbeda Ya silahkan itu wajar Nah untuk spek teknis Kalian bisa meluncur saja Ke channelnya GTA ID Yang link sudah saya cantumkan Di kolom deskripsi di bawah Sebagai seorang awam Maka kebanyakan yang akan langsung terlihat Adalah desainnya Desain dari monitor ini menurut saya Sudah kekinian Itu ditandai dengan bezel yang sudah tipis Di bagian kanan, kiri, dan atas Dan untuk bagian bawah ini Bezelnya masih cukup tebal Namun Keunggulannya ini tidak ada Merk Lenovo di sini Jadi ini polos begitu ya Dan kemudian Meskipun ini tebal Jika memang kita perhatikan Ini memang tebal ya Tidak setipis Monitor-monitor yang lain Bahkan Masih kalah tipis Jika dibandingkan dengan Monitor kelas SPC Ataupun Armageddon Selain itu Ada satu lagi Yang sedikit mengganjal mata Yaitu arinya border hitam Di sekeliling bezel Kanan, kiri, dan atas monitor Tapi selebihnya Saya tidak ada masalah Dengan desain dari monitor ini Bahkan Saya cenderung sangat suka Dengan desain Di bagian kakinya Yang simpel Dengan bentuk kotak Dan Disediakan holder handphone Serta Di sampingnya Ada logo Lenovo Yang samar-samar Selain bisa dipakai Dengan menggunakan kaki Monitor ini juga Bisa digunakan Dengan menggunakan Vesomont 10x10 cm Nah, untuk build quality Monitor ini cukup solid Meskipun material yang digunakan Masih di dominasi Material plastik Secara keseluruhan Untuk desain dan build quality Saya cukup puas Dengan apa yang dikasih Dari Lenovo ini Selanjutnya Kita kembali ke warna Yang ditampilkan dari monitor ini Merujuk dari pernyataan GTA ID Maka monitor ini Menjadi monitor yang paling akurat Di kelasnya Sedangkan menurut mata saya sendiri Untuk warna yang ditampilkan Dari monitor ini Sudah sangat baik Dengan warna yang pekat Kontras Dan enak di pandang mata Oke Kita langsung ke kesimpulan saja Monitor ini saya dapatkan Dengan harga 2.310.000 Di Tokopedia Yang linknya sudah saya catumkan Di kolom deskripsi di bawah Untuk harga segitu Monitor ini cukup layak Untuk dimiliki Desain dan build quality yang bagus Serta warna yang akurat Monitor ini Saya tidak memuaskan Demikian adalah pengalaman saya Menggunakan monitor Lenovo L24i30 Semuanya adalah Murni pendapat saya pribadi Jika pendapat kalian berbeda Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah Nah sambil mengunjung video Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye